Assalamualaikum sobat juragan semuanya Kembali bersama saya Farah Ramadan Siang ini kita akan touring kandang ya Jadi kita akan melihat Gimana sih posisi yang ada di kandang juragan Lokasi kandangnya seperti apa Terus juga ada sapi apa aja disana Dan juga di kandang ini terdiri dari apa aja Oke kita mulai dari bagian depan Jadi gini ya sobat juragan disini ada Untuk perletakan sapinya itu biasanya kita Berdasarkan jenis sapi dan juga ukurannya Seperti itu Jadi kenapa penting seperti itu Karena ketika kita bedakan jenis sapi Jadi setiap sini sapi itu punya jumlah makanan yang berbeda Jadi pakannya itu mereka nafsu makannya berbeda Juga dengan ukurannya pasti Kalau misalkan semakin besar ukurannya Semakin banyak juga pakannya Semakin kecil semakin sedikit Jadi biasanya kita katargogorikan per bobot Nah ini mulai dari kolom 1 sampai kolom 3 Di bagian kandang baris depan Ini ada sapi jenis limosin ya Rata-rata kebanyakan jenis limosin Dan juga pegon itu dengan bobot kurang lebih Dari 250 sampai 350 kg Nah ini ya Ini sapi-sapinya Nah ini ada tempat pakannya Dan juga ini untuk tempat minumannya Disini tempat airnya Nah ini biasanya per kolom ini Bisa 3 sampai 4 ekor Kalau yang kecil-kecil bisa 4 ekor Kalau yang besar biasanya cuma 3 ekor Nah kemudian Di sebelah sini sampai ujung sana Itu bobotnya Di kisaran 450 sampai juga 600 kg 450 sampai 650 lah Nah ini sapi-sapinya Ini ada sapi ilmosin Ada sapi pegon Nah ini ada 2 sapi PO yang kita pisahkan juga Jadi mereka berjejar ya Jadi ini untuk sapi-sapi kelas medium lah ya Jadi kurang lebih di 500an kg Ini ada tim kandang ini lagi benerin Benerin tali ya Tadi ada yang lepas Jadi perlu dibenerin dulu Nah Sebelum kita lanjut ke belakang Kita pilih kandang utama dulu ya Kandang utama ini Ada 3 baris totalnya untuk kandang utama Bagian panggapan Di tengah dan juga di ujung sebelah kanan Nah ini adalah sapi-sapi jumbo ya Sapi-sapi jumbo ini Kisaran bobot 600 sampai 800 kg Nah ini ya Ini tadi Berjam 2 siang Baru diberikan pakan konsentrat Gitu Ini pakannya Nah ini dari bagai macam ya Kebanyakan sih sapi limosin Jenis limosin ya Untuk jumbo-jumbo nya ini Dan di sebelah kanan ini Ada sapi dengan bobot kurang lebih 400 sampai 500 kg Nah ini kebanyakan sapi-sapi Jenis pegonan ya Sudah campur-campur lah Tapi kurang lebih dengan bobot yang sama Tapi ada satu nih Nyasar yang paling jumbo Si Surya Ya Surya ini Paling jumbo di kandang kami Dengan bobot 900 kg Kemarin belum ditimbang yang terakhir ya Karena Timbangannya kebanyakan rusak nih Ini sapi jenis simental Terbesar disini Dan Pertambahan bobotnya juga luar biasa ya Sudah Tiga bulan terakhir itu ADG nya di atas 2 kg Bahkan Kemarin itu Naiknya 67 kg Dalam sebulan Artinya ADG nya sekitar 2,2-2,3 Nah ini Bulan ini Sudah mau ditimbang Harusnya kemarin tanggal 7 Tapi karena Pas di tengah perjalanan menimbang Ada Yang nginjek Kabelnya Dari sapi Jadi akhirnya rusak Dan harus diperbaiki dulu Untuk si Timbangannya Nah ini kadang-kadangnya Nah untuk sapi-sapi yang besar ini Kami berikannya Seperti ini Jadi satu Terkhusus sama disini Untuk pembelian airnya Nah ini untuk Tuas Apa Buka airnya ya Disini biasanya nanti diisi Terus nanti di bagian sana Ada untuk Apa namanya Untuk murasnya Seperti itu Nah ini untuk airnya ya Jadi diberikan Langsung Nah biasanya di Belakang-belakang ini Nanti ada saluran airnya ya Saluran untuk pembuangan Kotoran dan juga Pembersihan dari air Biasanya kan nanti Setiap sehari Dua kali itu dibersihkan Nanti Air dan kotorannya Dialirkan ke bagian belakang sana Nah Nah biasanya Untuk padatannya itu Kami di Angkut ya Diangkut untuk Kebun Dan kalau untuk Yang berbentuk cair Dan kotorannya itu Baru ke sini Seperti itu Nah Kemudian ini ada Di Sebelah kanan dan kiri saya Ini Untuk Sapi-sapi Jenis pebor Kalau ini Sapi bobot Sitar 400 sampai 450 ya Kurang lebih 400 sampai 450 Ini macam-macam ya Jenisnya Walaupun kebanyakan Sapi jenis Pegon Atau udah silangan-silangan ya Karena terlihat dari warnanya Seperti itu Ya Jadi nanti Biasanya Teman-teman itu udah punya Apa Kita dari Kita Nanti memberikan Panduan untuk teman-teman Yang ada di kandang Untuk pemberian Pakannya itu Berapa-berapa Untuk masing-masing bobotnya Jadi nanti Setiap sapi disini Udah kita kategorikan Bobotnya Jadi nanti Dikasih tahu Berapa gayung Nanti itu Gayungnya itu Udah kita hitung Berapa kilo Dan sebagainya Terus kalau rumputnya itu Berapa bat Dan sebagainya Seperti itu Nanti Pemberian pakannya disini Sebanyak 4 kali Dalam sehari Jadi 2 kali Konsentrat Itu di Pagi Dan siang hari Menjelang sore ya Dan juga Hijamannya 2 kali ya Itu siang sebelum zuhur Dan juga sore Sebelum malter Seperti itu Untuk Hijauan dan konsentrat Pemberiannya Di kaneng jeraga Nah ini ada Indukan dan anaknya Ibu induknya Belum Namanya Nisa ya Anaknya namanya Nisa Induknya berarti Umu Nisa ya Ibu Nisa Belum ada nama ya Ibu Nisa Ibu Nisa Ini cuma ada 1 ekornya Kita Nah ini Dan ini Kalau yang sebelah sini Ukuran 300-350 kg Kurang lebihnya Ini setiap jenis pegon Dan juga PO Ini Si Nusa ya Namanya Nusa Ini dari Udah hampir setahun Di kaneng jeruk Setahun bahkan Nah ini dari Perdetnya Kita beli Sampai sekarang Udah Misaran 300 kg lah Kurang lebihnya Ya Nah ini dari Kandang utama Kita akan Ke Dua kandang lagi ya Kandang A dan Kandang B Yang ada di belakang Oke ini Sekarang kita akan Ke kandang A Dan kandang B ya Nah sebelum Kesana Ini ada Saluran untuk Pembuangan airnya Nanti biasanya Kesini ya Sini dan nanti Ke bawah Nanti di bawah itu Ada back control ya Untuk sebelum Airnya mengalir Itu ada back control dulu Untuk Bekendapan Kotoran-kotoran Cair yang ada Dari Sapi di kandang Karena kan di bawah itu ada Walaupun masih jauh Tapi di bawah itu ada Ada sungai ya Jadi Sebelum ke sungai Itu ada back controlnya Supaya tidak Mencemari Secara Langsung Ke Sungainya Nah kemudian Di sebelah kanan Ini ada Gudang pekan ya Gudang pekan Gudang pekannya Ini disini Ini Empas tahu ya Ini sebelum Apa Untuk Nyetok pekan Itu biasa kami disini Dan Ini untuk Mengaduknya ya Untuk pengadukannya Menggunakan mesin mixer ya Nah ini Baru kita ke kandang A Dan kandang B Untuk kandang A Ini khusus untuk Sapi Bali ya Jadi disini Sapi Bali semua Jadi kita kondisikan Untuk Sesuai dengan Jumlah sapinya aja Karena juga selain itu Untuk komposisi pakannya itu Berbeda antara Sapi Bali dengan Sapi-sapi Ras ya Sapi ras seperti Limousin Simental Sapi pegon Dan lain sebagainya Itu pemberian pakannya Beda secara jumlah Dan juga secara Komposisi Pakannya ya Dari konsentratnya Biasanya lebih sedikit Konsentrat jadinya Nah ini Sapi-sapi Bali ini Kisaran dari Bobot 200-350 kg Kurang lebihnya Semacam ya Nah ini Ini sapi Bali Dan di kandang B Ini gak terlalu banyak Sebenarnya Di ujung Nah kemudian Di sebelah sini Itu Tinggal sedikit Sapi-sapinya Gak full kandangnya Ini ada Sapi Bali Dan juga Satu Sapi Simental Yang sedang Di karantina Karena kakinya sakit ya Jadi biar gak Terlalu berdapat Berkatan sama Sapi-sapi Yang lain Itu kita pisahkan Gitu Jadi gak terganggu ya Biar pemulihannya Juga lebih cepat Nah ini untuk Sapi-sapi Jenis Balinya Dan ada Satu sapi Madura Ini ada Dan Yang terakhir Disini adalah Gudang hijauan Gudang rumput ya Ini Ada Mesin chopper Mesin choppernya Dan Timbangan ya Karena disini Semuanya serba ditimbang Karena Untuk Apa ya Jadi kita bisa recording Dengan baik ya Jadi tahu nih Pemberian pakannya berapa Terus ketahuan HPP-nya berapa Dan juga Nanti si pertambahan Bobo sapinya juga berapa Baik dari hijauan Konsentratnya Itu kita catat semua Setiap harinya Jadi gak ada Meminimalisir Kesalahan Dan juga Apa ya Biar datanya Itu Lebih akurat Secara Pemberian pakan Untuk bisa menghitung HPP Nah ini rumput-rumput Yang sudah chopper Dan Diberikan Nanti akan diberikan Ke Sapi-sapi Yang akan diberikan Pada sore ini Seperti itu Nah ini Nah baru ini Hijauan-hijauan Yang belum Dicopper ya Ini untuk cadangan Kemungkinan Untuk besok pagi ya Biasanya Diberdirikan dulu Dilayukan Seperti itu Dilayukan Baru nanti dicoper Penting banget Punya mesin chopper Untuk Kalau teman-teman Menggunakan Rumputnya Itu rumput Gajah Seperti ini ya Kalau rumput gajahan itu Karena harus dicoper Kalau enggak Kalau enggak nanti Banyak yang terbuang Kalau di pemberiannya Itu berbentuknya Panjang-panjang Seperti itu Nah ini mesin choppernya Nah ini kapasitas choppernya Itu Karena Ini baru kita upgrade ya Kemarin karena sapinya Juga semakin banyak Dan Pakai chopper yang lama itu Rusak-rusak melulu Ya wajar lah Karena memang Kapasitasnya sebelumnya Untuk yang Enggak terlalu banyak ya Ini kapasitasnya Satu ton Per jam Seperti itu Dengan ininya Ini kalau nggak salah 6 HP ya Untuk mesin penggeraknya Dari Yanmar Gitu Nah Biasanya ditaruh di bug Seperti ini Ini bobotnya 6,5 kg ya Kita coba ya Rata-rata 6,5 kg Ini pakai timbangan Udah Minus ya Minus 1,33 itu berat Dari si bugnya Nah bener ya Pas ya Di 6,52 kg Jadi Teman-teman udah tau nih Kalau misalkan sapi Misalkan bobotnya 600 kg Diberikan Biasanya kalau hijauan itu Kita pakai 5% lah Kurang lebihnya 5% berarti butuh 30 kg Berarti Butuhnya sekitar Berapa tuh 5 bug 5 bug dibagi Ke 2 kali pakaan Jadi biasanya pagi itu 3 bug Dan di akhir Itu 2 bug Jadi Pemberian pakannya Seperti itu Untuk memudahkan ya Jadi kita Biarpun dicatat semua Tapi kita juga harus Memudahkan Tim kandang Untuk Bisa Mengukur Dari pemberian pakannya Oke Sobat Jeragan Tadi kita udah Keliling kandang Jadi udah tau semua ya Posisi-posisinya Seperti apa Dan juga Untuk Gudang pakan Terus ada salurannya Juga kita lihat Terus ada gudang rumput juga Jadi teman-teman Sobat Jeragan Kebayang ya Kandang Jeragan Boleh juga main Nanti kita Kebetulan masih Kosong tadi Kandangnya Belum lagi ke belakang Yang akan kita bangun Itu sekarang ini Kita akan membuka Program titip sapi ya Jadi Sobat Jeragan Bisa mulai Ternak sapi Dari Satu ekor Jadi mulai dari 20 jutaan Sudah all in Sampai Sudah termasuk Biaya pemeliharaan Nanti kita juga bisa Bantu penjualan Terus juga Itu nanti Sudah ada keamanan 24 jam Di Kandang Jeragan Dan tentunya Sobat Jeragan Nggak usah pusing-pusing ya Harusnya wakandang Modal sapi 5 ekor 10 ekor Bahkan lebih Nah ini mulai Cuma 1 ekor Sudah kita yang urusin Semuanya dari karyawannya Sudah ada SOP yang jelas Pemberian pakannya juga Sudah terbukti baik Kemudian Dari keamanannya juga aman Terus Selain itu juga Sudah termasuk Asuransi ternak mandiri Jadi Nanti Itu sudah dapat asuransi Kalau misalkan Suatu waktu Ada yang kena musibah Ternaknya itu Bisa Diklaim asuransinya Seperti itu Oke Bagi yang Berminat untuk Juragan Titip Sapi Mulai dari 21 jutaan Itu bisa langsung Kontak admin Di bawah ini Terima kasih Sobat Jeragan Sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa Klik like Dan subscribe Channel Kenan Juragan Terima kasih Wassalamualaikum Wb